Inilah kondisi rumah seorang warga di kota Tarakan, Kalimantan Utara yang rusak parah terkena runtuhan tanah longsor. Peristiwa longsor terjadi di Kelurahan Sembengkok RT20 pada Kamis Dinihari. Saat kejadian hujan sangat deras, runtuhan pertama dari atas gunung langsung menimun rumah kediaman milik keluarga Stabran. Dari longsoran tebing menimpa dinding rumah sebelah utara, tepatnya ke arah kamar Supriyadi, anak pemilik rumah, hingga menyebabkan Supriyadi meninggal dunia. Karena tertidur orang kan, tidak langsung dia datang. Tidak mungkin dia langsung mengalur, dia pasti perbaiki perasaannya orang. Korban langsung dibawa ke RSUD Tarakan untuk di Visum dengan menggunakan mobil ambulans milik Palang Merah Indonesia Tarakan. Dia langsung meluncur ke lokasi. Jam berapa itu Pak? Kita jam 01.05. Didapat jam 01.30-an. Segera cepat kok ketemunya. Karena masyarakat tadi malam juga lapor ke kita, kita tidak langsung meluncur ke lapangan, langsung insya Allah ditemukan. Kami siap, korban telah dimakamkan dan karena kondisi rumah rusak berat, kini Sabran dan istrinya untuk sementara mengungsi di tempat keluarganya. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Kontributor Nusantara TV, Mulyadi Abdillah melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.